Pemirsa Ula Nyelene, wisatawan asing di Bali terus viral di media sosial. Kali ini aksi tidak lazim dilakukan seorang warga negara asing yang nekat melakukan gerakan layaknya bersemedi di depan salah satu pelinggi pura dalam kondisi telanjang tanpa busana. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi tidak lazim yang dilakukan seorang warga negara asing dengan bersemedi di depan salah satu pelinggi pura di Bali yang biasa digunakan sebagai sarana beribadah umat Hindu dalam kondisi telanjang tanpa busana. Sotak, aksi bulai tersebut mendapat kecaman warganya, khususnya masyarakat Indonesia karena dengan jelas menodai kesucian pura dan etika di tempat suci. Namun, bulai mengaku ia bersemedi di tanah miliknya setelah terlibat kesepakatan dengan salah seorang petani. Bulai itu mengklaim petani yang meminjam uang kepadanya tidak bisa membayar sehingga kawasan pelinggi pura itu menjadi miliknya. Dan kalau itu memang tidak bisa diinformasikan, kita sudah ada kerjasama dengan imigrasi seperti ini. Artinya menyayangkan hal-hal viral seperti itu Pak ya? Iya, tetapi ini adalah memang sebagai berikutnya apa yang antisipasi yang harus kita lakukan. Saat ini, pihak imigrasi kelas 1 dan pasar telah bekerjasama dengan fonda Bali mencari bulai tersebut. Pihak imigrasi juga sudah menghubungi bulai itu melalui akun media sosialnya, namun belum ada tanggapan. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, Ainews melaporkan. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, Ainews melaporkan.